Anggota DPRD Kota Bengkulu, Jayamarta kembali melaksanakan reses di masa penghujung jabatannya pada minggu sore. Bertempat di kediamannya berada di Jalan Ringjani, Kelurahan Jembatan Kecil, politisi PKB tersebut berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Aspirasi dari masyarakat tersebut beraneka ragam, mulai dari perbaikan masjid berada di Jalan Ringjani, irigasi siring guna mengantisipasi banjir, lampu jalan yang dimana mayoritasnya di sekitar lokasi masih gelap, serta pengadaan tempat pembuangan sampah. Terhusus untuk pembuangan sampah, warga mengharapkan Jayamarta yang merupakan salah satu perwakilannya dari DAPIL 3 bisa merealisasikan dengan cepat, guna agar masyarakat tidak membuang sembarangan yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Itu kado terindah sebelum pada akhirnya jadi anggota Dewan agar kami masyarakat Bulu-Bulu bisa mengingat, khususnya atas Bulu, kalau sudah lancar belakang ini untunglah Pak Dewan. Menanggapi hal tersebut, Jayamarta menerangkan apa yang disampaikan warga khususnya dari DAPIL-nya ke depan akan dibawa terlebih dahulu pada rapat anggota. Nantinya mana yang bisa direalisasikan cepat agar segera mungkin akan dianggarkan. Yang di lingkar barat, itu kelompok usaha tani yang bergerak di bidang kaitan pengadaan bantuan kambing bergulir. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan tentang proses bantuan kambing bergulir, ada, ada Kak Maris di sini. Itu adalah 10, di RT 10 ini saja.